Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan kejutan tak terduga setelah berkunjung ke Crimea. Kepala negara belusukan ke kota Mariupol yang direbut Rusia dari Ukraina dan menemui warga saat malam hari. Dikutip dari RT.com, pada Senin 20 Maret, belusukan itu sebelumnya tidak direncanakan dalam protokol er kunjungan Presiden Rusia. Sebelumnya Putin hanya akan mengunjungi kompleks perubahan. Namun Putin memberikan kejutan dengan menemui warga langsung dengan berjalan kaki di Mariupol secara mendadak. Bahkan, Kepala Negara sempat berbincang-bincang dengan sejumlah warga setempat dan memberikan senyuman. Sejumlah warga pun tampak senang dan hangat menyambut kedatangan Kepala Negara. Jurubicara Istana Kremlin Dmitry Peskov menerangkan kunjungan mendadak Presiden Rusia Vladimir Putin ke wilayah Donbass dilakukan spontan. Bahkan dikatakan secara efektif berubah menjadi perjalanan kerja yang cukup padat. Perjalanan malam hari itu adalah pertama kalinya Putin mengunjungi Donbass sejak memisahkan diri dari Ukraina pada tahun 2014 hingga akhirnya masuk ke wilayah Rusia melalui referendum. Selain menemui warga, Kepala Negara berkesempatan mengunjungi Vlad Degedung, tempat tinggal yang baru dibangun. Kota itu adalah tempat pertempuran sengi di awal konflik antara Rusia dan Ukraina dan akhirnya rusak berat dalam prosesnya. Setelah kunjungannya ke Mariupol, Putin melanjutkan ke kota Rostov-on-Don. Di sana ia bertemu dengan petinggi militer Rusia di pusat komando dan kendali yang bertanggung jawab atas operasi militer di Ukraina. Jurubicara mengatakan kunjungan ke pos komando juga tidak direncanakan sebelumnya. Ia menambahkan bahwa kedatangan Presiden tidak menjadi masalah, hal ini karena fasilitas tersebut beroperasi sepanjang waktu. Selama perjalanan, Putin mendengar laporan dari sejumlah komandan militer, termasuk dari Kepala Staff Umum Valery Gerasimov dan juga memberikan penilaian situasinya sendiri. Terima kasih telah menonton!